Ini sangat detail banget Mihoyo dalam membuat suatu karakter ya Ya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy Kali ini Bang Wizzy pengen bahas sesuatu hal yang cukup menarik nih Yap sesuai dengan judul ternyata si Reden Shogun ini tidak bernafas guys Nah untuk ngeceknya itu dimana sih Bang ini simpel banget untuk ngetesnya yaitu kalian ke Dragon Spine aja Misal ke Stay 2 deh kita tele ya Nah setelah di Stay 2 ini kan kita gak ada namanya Circle nih Kita maju dikit lah guys ya biar dapet Circle nya Nah seperti ini maju dikit oke Nah ketika Silk Loot ini jalan seharusnya disini ada yang namanya nafas ya Ini membuktikan bahwa kita ini bernafas dan sedikit kedinginan Nah seperti pada umumnya ya dimana cuaca dingin ketika bernafas ya Ini akan mengeluarkan seperti embun dari hidung Oke ini untuk Zhongli ya guys ya Lalu untuk karakter lain seperti Fenty sang Archon juga Si Fenty juga dia ngeluarin nah itu dia ya embun Ya ngeluarin embun-embunnya dari hidungnya ataupun dari mulutnya ya Lalu Kujo Sara kita akan cek Disini Kujo Sara Nah dia ngeluarin juga ya dari mulut dan hidungnya Nah seperti kedinginan Ini yang bingung gue guys ya Si A atau si Raiden Shogun Ini sebenernya Raiden Shogun ya Disini dia gak mengeluarkan seperti embun ya Tidak mengeluarkan guys Gak kayak Zhongli dan gak kayak si Fenty Jadi dengan kata lain si Shogun ini merupakan pupet ya Karakter yang kita gaca ini adalah pupetnya bonekanya ya Ini seperti yang aku sudah jelaskan di video kemarin ya Bahwa yang kita gaca ini adalah Raiden Shogun alias pupetnya Sedangkan Raiden A nya itu ada di Plane Utamia nya Alias ada di Tipot ya Ini sangat detail banget Mihoi dalam membuat suatu karakter ya Sampai ini bener-bener dia gak kayak napas gitu ya Di Dragon's Pen Membuktikan bahwa dia adalah pupet atau bukan manusia teman-teman Wow dia tidak bernapas tapi fisiknya kayak manusia banget ya Gak kaku gitu loh dan gak besi Ini gue juga gak tau peralatan apa yang digunakan untuk membuat sebuah pupet Seperti ini Soalnya kayak manusia banget gitu kan Sebenernya untuk Bang Wizi sendiri pun gak masalah sih Karakter yang kita gaca itu adalah pupetnya si A Yang jelas mempunyai fisik yang sama it's okay lah Tapi disini gue masih berharap sifatnya itu kayak si A gitu Lemah lu buat dia gak? Oke teman-teman silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan ya itu aja untuk video singkat ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.